Bab ke-21. Pandangan Belanda tentang Perang Kolonial Barunya 1. Pendapat Belanda tentang masalah perebutan kembali koloni Hindia Belanda Saya kira perlu meninjau kembali setelah lebih dari 62 tahun untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran tokoh-tokoh pimpinan tertinggi militer dan sipil Belanda sehubungan dengan niat mereka mendapatkan kembali bekas koloni mereka yaitu Indonesia dengan cara militer mengadakan perang kolonial baru terhadap Indonesia Mereka tentunya sadar bahwa perang tersebut adalah perang antara dua negara bukan perang untuk menindas suatu pemberontakan seperti perang melawan Pangeran Sambernyowo dan perang Diponegoro Yang paling fundamental berbeda adalah bahwa yang dimusuhi itu bukan kelompok pemberontak dalam keadaan terisolir seperti dahulu tetapi suatu negara baru yang sudah boleh dianggap mempunyai hubungan politik internasional Sangat menarik adalah yang ditulis oleh PMH Groen tentang hal itu dalam bukunya Mars Rautes & Dual Sporen Pada tanggal 20 September 1945, lima hari setelah ia kembali dari Jawa, General Mayor Van Straten Kenil menyatakan bahwa seluruh gerakan Republik tidak berarti banyak dengan suatu demonstrasi kekuatan militer saja masalah itu akan ambruk seperti rumah dari kartu main berserta di isolasinya beberapa orang pemimpinnya Menurut Komandan Tentara di Timur Letnan Admiral Helfrich dan Komandan Kenil Letnan General Van Oyen yang meramalkan perkembangan keadaan yang akan datang bahwa konsentrasi dari seluruh kekuatan di Jawa secara militer teknis tepat dapat diharapkan dalam waktu yang singkat, kekuatan pasukan yang ada walaupun terbatas akan melaksanakan tugasnya dengan sukses Komandan Tentara Belanda di Jawa Barat Mayor General Wesseling Kenil meragukan dua minggu kemudian apakah rakyat Nederland dapat tahan pengeluaran tenaga personil dan material yang diperlukan untuk menjalankan suatu perang untuk mendapatkan kembali seluruh jajahan koloninya yang merupakan perang yang besarnya belum pernah terjadi dalam sejarah kolonial kita Komandan baru Tentara Belanda Letnan General Spur melihat pada bulan Maret tahun 1946 bahwa memang ada kemungkinan untuk menduduki kembali Jawa walaupun masih harus dikumpulkan banyak kebutuhan militer sehingga baru pada tahun 1947 bisa dimulai perang perebutan kembali Hindia Belanda Apa yang tertulis di atas tersebut menggambarkan bahwa dalam delapan bulan permulaan konflik antara Nederland dan Republik Indonesia, para pejabat militer Belanda yang terkemuka masih mempunyai pendapat-pendapat yang masih saling bertentangan tentang kebijakan strategi militer yang harus dijalankan dalam perang ini Sesudah Maret tahun 1946, jalannya diskusi militer strategis menjadi lebih tenang Spur tetap melanjutkan mengemukakan idenya semula yang esensinya adalah pentingnya menduduki Yogyakarta di mana berada kelompok pimpinan tertinggi RI Menurut pendapatnya, apabila Yogyakarta dapat diduduki dan pemimpin-pemimpin Republik dapat dinetralisir pengambilan koloni Netherlands Indy sudah dengan mudah terlaksana Debat mengenai kebijakan strategi militer yang penting pada fase pertama dari perang dengan Republik ini di mana dapat dikatakan dasar-dasar kebijakan Netherlands mulai diletakkan itu menurut Groen tidak banyak diketahui Karena itu ia menyelidiki kebijakan strategi militer apa yang diikuti oleh pejabat militer Hindia Belanda dalam periode Agustus tahun 1945 sampai April tahun 1946 dan apa dasar pemikiran yang berhubungan dengan hal itu Itulah yang ditulis dalam bukunya Groen Berarti bahwa masalah perang kolonial baru dan kebijakan apa yang harus dijalankan pihak Belanda sendiri pada saat itu juga belum tahu dan perang yang mereka ingin lontarkan itu ternyata juga merupakan soal yang sama sekali baru untuk mereka Tetapi yang jelas adalah bahwa kelompok pimpinan tertinggi sipil dan militer semua cenderung meremehkan daya perlawanan bangsa kita khususnya rendahnya semangat perlawanan orang Jawa Terkecuali pendapat Mayor Jenderal Wesseling dalam masalah ini ia menganjurkan supaya berhati-hati mengambil keputusan tentang masalah perang yang besarnya belum pernah dialami Belanda sepanjang sejarah kolonialnya dan ia juga mempunyai penilaian yang lain tentang daya tempur orang Jawa Jenderal yang berpengalaman ini menyatakan bahwa semangat generasi baru orang Jawa tidak boleh dianggap remeh Tentara Inggris yang mendapat tugas tertentu dari pihak sekutu untuk dilaksanakan di Indonesia pendapatnya berlainan dengan Belanda Setelah mereka mendapat kejutan militer yang tidak menyenangkan di kota Surabaya pada bulan Oktober tahun 1945 dan selanjutnya di bulan November hingga Desember tahun 1945 Inggris memutuskan tidak secara mudah setuju dengan apa yang diusulkan oleh pihak Belanda Inggris tidak dapat meremehkan kualitas semangat tempur pemuda pejuang Indonesia dan lagi seperti yang saya sudah huraikan di atas mereka pernah mempunyai pengalaman pahit di negara Yunani di samping juga mempunyai rencana dekolonisasi dari koloninya yaitu India dalam waktu dekat 2. Masalah pimpinan militer di Asia Tenggara yang agak menjadi rumit setelah Jepang menyerah kepada sekutu Pihak Inggris memegang pimpinan tertinggi di kawasan Asia Tenggara lewat Lord Admiral Louis Mountbatten Tanpa memberi tahu pihak Belanda Admiral ini ditentukan oleh pihak Inggris mempunyai tugas mengawasi perlucutan tentara Jepang Selekas mungkin membebaskan POW dan interniran Inggris dan sekutu khusus untuk Jawa dan Sumatera supaya siap menyerahkannya kepada otoriter sipil Belanda dengan prioritas diletakkan di Jawa Di pihak Belanda yang bertugas dalam strategi militer adalah Panglima Tentara di Timur Admiral Helfrich di Ceylon Sri Lanka sekarang Komandan Kenil Lieutenant General Van Oyen di Brisbane diakui bahwa hubungan segitiga ini sangat rumit karena sebelum Jepang menyerah mereka bertiga tempatnya jauh dari satu dan yang lain selama masih berlangsung Perang Pasifik Tetapi pada tanggal 15 Agustus pemerintah Belanda memutuskan mereka berdua di bawah perintah Van Moe Setelah percekcokan selama satu minggu akhirnya keputusan pemerintah Belanda itu dipatuhi Berarti juga mereka harus tunduk pada komando tentara Asia Tenggara yaitu Lord Admiral Louis Mountbatten Pihak Belanda dalam pemikiran konsep militernya harus memikirkan beberapa faktor penting seperti sampai taraf apa tentara Jepang akan menaati penyerahan senjatanya Kekuatan Belanda sendiri dalam jumlah dan kualitas pasukannya dan kesediaan pihak Inggris untuk mau diajak kerjasama dalam menggunakan pasukannya Pasukan yang diharapkan akan datang pada tahun 1945 dengan kekuatan 17 batalion belum juga datang Berarti Belanda belum dapat dengan konkret menyusun konsep militernya Bagaimana pemikiran pemerintah Belanda pada waktu itu tentang masalah konsepnya dalam rangka menduduki kembali Indonesia secara menyeluruh tercermin dalam pidato pernyataan pemerintah tentang keadaan di Hindia Belanda pada waktu itu dari Menteri Koloni Oversis Gebitsdelen Dr. Logeman dalam tweet kamer pada tanggal 16 Oktober 1945 Lihat buku Van der Waal halaman 577-588 Dalam laporannya yang panjang itu, Menteri Logeman menekankan beberapa kali pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 6 Desember 1942 yang menyanggupkan perubahan fundamental hak dari orang-orang yang bukan Belanda dan tidak ada lagi diskriminasi ras yang dijalankan dalam pemerintahan Ia sebagai contoh mengajukan bahwa pada waktu perang diangkat sebagai Menteri Sujono dan R. Lukman Jayadin Ingrat menjadi Direktur Pendidikan dan Keagamaan tetapi kematian telah merenggut mereka berdua dan tidak ada lagi orang Jawa yang berpengalaman yang dapat ditunjuk untuk menggantikan mereka di luar Indi yang telah diduduki oleh Jepang Ia berpendapat bahwa pidato Radio Ratu Wilhelmina dari kerajaan Belanda itu menegaskan bahwa figur lama kolonial tidak boleh kembali sebagai samaran dalam bentuk struktur kenegaraan yang baru itu Tetapi Logeman menekankan walaupun pada suatu garis dalam teks pidato Ratu itu terdapat nama Indonesia Ia sendiri tidak mau menggunakan nama itu karena nama dari bagian dari kerajaan ini tetap Netherlands Indi menurut Gronwet kita Tetapi tidak berarti pemerintah menolak jika nama Indonesia akan diusulkan Secara sepintas apa yang dikatakan Menteri Logeman tersebut kedengarannya objektif tidak merugikan orang Indonesia Tetapi jika kita tinjau dengan mendalam laporannya itu adalah urayan dari seorang kolonialis Tulen yang lihai Hal itu jelas tercermin dalam bagian penutup pidato laporannya di mana ia mengatakan Tuan Ketua, pekerjaan berat menunggu kita untuk terutama memperbaiki kerusakan jiwa yang disebabkan oleh petualangan ngawur dari Republik Indonesia Tetapi Netherlands tidak akan dan tidak boleh melepas pekerjaan dari tangannya sebelum waktunya Ia harus merasa mempunyai kekuatan untuk tetap menjalankan kewajiban sejarahnya yaitu memulihkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan supaya Indi yakni Indonesia merasakan bahwa merupakan suatu berkah jika Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Netherlands Apa yang tertulis tersebut merupakan bahan untuk dapat mengadakan rekonstruksi pemikiran tentang sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada periode yang sangat kritis yaitu setelah Agustus tahun 1945 sampai dengan Perang Gerilya Kemerdekaan Sadar bahwa Belanda ingin tetap memegang obsesinya menjadi grup Netherlands raya yang terdiri atas negara-negara Netherlands di Eropa, India Barat, Kurasau, dan India Timur Indonesia Ide Belanda yang sudah mulai dipopulerkan dalam tahun 20-an Fund MOOC pada waktu itu sudah digunakan oleh pemerintah Netherlands untuk mempropagandakan kepada para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Netherlands pada waktu itu termasuk Hatta dan Syahrir Jelas bahwa pemerintah Belanda tetap bersikeras mengambil kembali bekas koloninya, Indonesia dan bahwa perundingan-perundingan yang dijalankan pada waktu itu dengan Republik RI sebetulnya hanya merupakan gerakan penghambatan untuk mendapatkan waktu menyiapkan dan menyempurnakan strategi militernya dan menambah kekuatan militernya untuk mengadakan ofensif 3. Konsep ambisius pimpinan militer Belanda untuk menduduki kembali Indonesia Letnan Jenderal Siling Kenil sebagai calon komandan militer pada 24 November merasa wajib mengajukan pendapatnya tentang perspektif dari strategi militer pemerintah Belanda Ia telah memberitahu Van Mook bahwa diperlukan waktu 5-10 tahun untuk dengan 200 ribu orang militer Belanda memulihkan kekuasaan terhadap Indonesia yakni Netherlands Indie Dalam suatu memorandum Siling tanggal 25 November 1945 yang ia tulis atas permintaan Van Mook menyatakan bahwa mengingat pengalamannya dalam pertempuran di Jawa Barat dan pengalaman Inggris di Jawa Tengah dan Jawa Timur lawannya ternyata lebih kuat daripada yang mereka kira semula Seluruh kekuatan pasukan tempur Republik jumlahnya 100 ribu orang dan mempunyai banyak persediaan militer Jepang dan instruktur yang pandai Kekurangan mereka dalam pengalaman bertempur dapat dikompensasi dengan semangat moril yang tinggi Moril atau semangat tempur orang Jawa sekarang ternyata jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan para ahli militer kita semula Jika tentara Inggris tetap dapat menduduki posisi mereka yang sekarang dan dapat melucuti Jepang maka untuk menduduki kembali Jawa diperlukan 3 divisi terlatih setiap divisi terdiri atas 60 ribu orang Untuk Sumatera, lawan kita kurang kekuatannya diperlukan cukup 2 divisi terdiri setiapnya atas 40 ribu orang Jadi, diperlukan total 75 ribu orang sampai 100 ribu orang untuk menduduki dan mengambil kembali 2 pulau itu Kemenangan dalam waktu yang singkat jangan diharapkan 5 divisi itu memerlukan paling cepat sepanjang 3 tahun dan kemudian masih juga diperlukan kekuatan tentara yang cukup besar untuk merampungkan proses pasifikasi di kedua pulau itu Menurut Siling, tahanan perang bekas KNIL tidak dapat dan tidak boleh dipakai untuk menjalankan tugas tersebut Mereka dapat diberi tugas di Borneo dan di daerah timur besar Untuk Jawa dan Sumatera diperlukan kesatuan-kesatuan kenil yang terlatih dan perlengkapannya baik Siling dalam bagian akhir memorandumnya juga menekankan bahwa untuk merebut kembali Netherlands India akan melampaui batas kekuatan ketahanan Netherlands Pengalaman dalam perang Aceh menunjukkan bahwa rakyat Belanda tidak bersedia mengorbankan personil dan material dalam jumlah besar untuk keperluan kolonialnya Di samping itu, kita tidak tahu bagaimana sikap negara-negara besar terhadap perang kolonial yang kita hendak jalankan itu Jika keperluan untuk menjalankan perang kolonial adalah untuk merebut kembali koloni, pemerintah Indonesia harus mencari solusi lain dalam masalah yang penting dan menentukan untuk hari depan rakyat Indonesia Jadi, Siling menentang pendapat atasannya yang mengatakan bahwa perlawanan di Jawa dan Sumatera dijalankan dan hanya terdiri atas gerombolan liar yang akan berhenti melawan jika pusat atau sumber perlawanannya telah dilumpuhkan Ia juga tidak sependapat bahwa Netherlands bila perlu dapat menggunakan pasukan-pasukan yang tidak begitu terlatih dan tidak baik perlengkapannya untuk bertempur melawan RI Ia menganggap konsep dari Helfrich dan Van Oyen bahwa cukup menggunakan 75 ribu orang untuk merebut kembali Netherlands Indie terlalu optimis Van Mook setuju dengan pendapat Siling mengenai daya tempur yang tinggi dari orang Jawa yang ia sendiri telah simpulkan dan menyatakan kepada atasannya setelah kekalahan Inggris di Surabaya pada akhir Oktober dalam pertempuran selama tiga hari yang akhirnya menewaskan Jenderal Malawi Pemerintah Belanda rupanya menganggap pendapat Jenderal Siling tersebut mempunyai pengaruh jelek secara politis Siling diberhentikan dari jabatannya dengan alasan terlalu tua dengan alasan yang sama Van Oyen juga diberhentikan dari posnya Kolonel Spur Kepala Dinas Intel Nevis diangkat menjadi komandan tentara koloni Belanda yang sedang dalam penyusunan dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal Komandan baru ini yang mempunyai konsep ambisius dianggap lebih cocok dengan pemikiran militer pemerintah Belanda tentang merebut koloninya kembali secara kekerasan militer dan cepat 4. Sikap dan pandangan politik golongan elite intelektual muda yang kuliah di Nederland dan orang Indonesia lainnya pada zaman pendudukan fasis Jerman dan setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan RI Saya kira perlu untuk meninjau keadaan psikologis dan sikap politik golongan intelektual muda yaitu mahasiswa yang berada di Nederland pada waktu itu Tentang masalah ini saya pakai tulisan dari Dr. Harry Apoese dalam bukunya Inhetlen van de Overherser Dilihat dari sikap yang diambil oleh mahasiswa Indonesia dalam hubungan dan rangka pendudukan fasis Jerman terhadap Nederland terdapat 4 kelompok mahasiswa Indonesia pada saat itu Kelompok pertama adalah dari Perhimpunan Indonesia yang menetapkan posisinya untuk melawan fasis Jerman dengan segala macam tindakan Kelompok kedua adalah terdiri atas mahasiswa di Rotterdam dan Leiden yang merasa sebagai bangsa Indonesia tidak ada hubungannya dengan masalah Perang Belanda-Jerman dan mereka menempatkan diri jauh dari garis politik Perhimpunan Indonesia Mereka boleh dikatakan tidak menunjukkan aktivitas yang berarti dalam perlawanan terhadap fasis Jerman Kelompok ketiga adalah termasuk mereka yang tidak mengerjakan kegiatan politik dalam bentuk apapun demi keamanan diri mereka dan keluarganya Akhirnya, ada segelintir orang yang mau bekerjasama dengan tentara Jerman Perlu diketahui bahwa dalam perlawanan terhadap fasis Jerman 4 mahasiswa Indonesia telah dihukum tembak mati dan 67 orang Indonesia lainnya telah meninggal sebagai korban perang karena kekurangan makan, sakit, dan sebab lainnya Menyerahnya fasis Jerman kepada sekutu tanpa syarat pada Agustus 1945 dengan sendirinya berdampak pada masyarakat Indonesia yakni buruh dan pelaut dan para mahasiswa yang ada di Netherlands Dapat kita bayangkan bahwa proklamasi kemerdekaan yang tidak lama kemudian dan diumumkan berdampak dahsyat pada sanubari para mahasiswa dan orang-orang Indonesia lainnya yang berada di Netherlands Terjadi pergolakan yang hebat di dalam jiwa mereka Pada saat itu dapat dilihat terjadi perubahan jelas dalam perkelompokan baru dalam masyarakat mahasiswa itu Sikap politik perhimpunan Indonesia tegas bergeser ke arah yang lebih revolusioner Tentang istilah revolusioner, perlu saya jelaskan sedikit Istilah ini jangan diterima sebagai pengertian yang absolut tetapi lebih sebagai pengertian yang relatif yaitu dibandingkan dengan pendapat yang ada di golongan orang-orang Indonesia yang lain di Netherlands pada waktu itu Untuk lebih menjelaskan masalah ini saya terpaksa menghuraikannya dengan lebih mendalam sebagai berikut Perhimpunan Indonesia sebagai kelompok mahasiswa di kalangan pemuda intelektual tentunya mempunyai hubungan tertentu dengan partai-partai politik Belanda yang pada saat itu mempunyai kepentingan yang mendalam dan mengikuti jalannya keadaan politik di Indonesia Misalnya CPN Komunis Partai Netherlands dan SDAP Sosial Demokratis Arbeiders Partai Tetapi kita harus sadar bahwa partai-partai itu termasuk perhimpunan Indonesia dan kelompok-kelompok orang Indonesia lainnya tidak bisa mempunyai gambaran yang benar-benar 100% tentang keadaan sesungguhnya di Indonesia karena mereka semua berada jauh dari Indonesia Istilah revolusioner yang saya gunakan itu ada hubungan perbandingan dengan pendapat orang-orang pemerintah teratas Netherlands yaitu tetap memandang Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno Hatta itu bikinan Jepang dan Soekarno dan Hatta itu adalah kuislingnya fasis Jerman atau wangcingweinya fasis Jepang yakni antek atau boneka Jepang dan Republik Indonesia hanya didukung oleh kaum ekstremis avonturis dan lain-lain elemen pengacau Perhimpunan Indonesia tidak memandang RI seperti itu sesuai dengan pendapat CPN dan SDAP pada saat itu dengan sendirinya orang Indonesia di Netherlands dapat menganggap Perhimpunan Indonesia kiri dalam arti sebagai kelompok orang yang pernah melawan fasis Jerman pada zaman pendudukan Jerman di Netherlands dapat dimengerti bahwa masalah semua itu dapat membuat agak membingungkan sementara orang Indonesia yang berada di Netherlands pada waktu itu yang tidak begitu mempunyai orientasi politik Anggota Perhimpunan Indonesia yang termasuk kelompok pertama tersebut di atas mendukung Republik Indonesia secara spontan sedangkan kelompok kedua masih setuju dengan isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942 tentang kedaulatan Indonesia dalam hubungan Uni Verban dengan Kerajaan Belanda bersama-sama dengan jajahan Belanda di Suriname dan Curacao Antiland Di samping itu, ada beberapa orang dari golongan intelektual bersedia kembali ke Indonesia sebagai pegawai NICA yang telah dibentuk secara cepat oleh pemerintah Belanda dengan persetujuan sekutu Pergolakan di dalam Partai Komunis Rusia yakni Interpartai Struggle mempunyai pengaruh pada kehidupan dalam Partai CPN dan SDAP mulai sejak meninggalnya Lenin pada tahun 1922 Pimpinan Partai Komunis Uni Soviet lalu dipegang oleh Joseph Stalin kemudian timbul perselisihan tentang garis politik partai antara Stalin dan Leon Trotsky yang menyebabkan Trotsky dikeluarkan dari Partai Komunis Rusia dan diusir ke luar negeri Trotsky kemudian hidup di Meksiko sampai menjadi korban pembunuhan yang kabarnya diatur oleh Stalin Perkembangan dalam Partai Komunis Rusia itu sangat mempengaruhi keadaan selanjutnya dalam Partai CPN dan juga dalam kehidupan Perhimpunan Indonesia dan menimbulkan pergolakan di dalamnya Sebagai pencerminan dari masalah itu dapat dipandang perkaranya perselisihan Rustam Effendi yang juga anggota Perhimpunan Indonesia dengan pimpinan CPN yang menyebabkan ia diskors dan kemudian dikeluarkan dari CPN pada bulan November tahun 1945 karena dituduh sebagai seorang Trotskis dan juga karena tidak ikut dalam gerakan ilegal partai dalam Perang Dunia Kedua Dengan sendirinya Rustam Effendi harus menyerahkan kembali mandatnya sebagai anggota Tweet Kamer Parlemen Belanda Perkara perselisihan Trotsky dan Stalin jelas merupakan masalah internal Partai Komunis Rusia yang sudah memegang kekuasaan negara Sedangkan CPN yang belum memegang kekuasaan tetapi toh ikut-ikutan mempersoalkan hal pergulatan dalam Partai Komunis Rusia itu sehingga juga menimbulkan perpecahan dalam partainya sendiri mungkin dapat dipandang sebagai gejala intelektualisme yang merugikan diri sendiri Sneflit seorang komunis Belanda yang telah dipaksa kembali ke Nederland pada tahun 1926 oleh pemerintah kolonialis Belanda di Indonesia sesudah gagalnya pemberontakan yang dianggap dilakukan oleh PKI menambah rumitnya situsi politik di Nederland dengan membentuk sebuah partai komunis baru di luar CPN KMA, yakni Akademi Militer di Breda telah menghasilkan 11 orang Opsir Indonesia antara lain, Didikarta Sasmita, Suryadharma, Hamid Al-Kadri, Sultan Hamid II dari Pontianak Mahasiswa asal Indonesia yang pada waktu itu kuliah di Nederland berjumlah 130 orang dari pelbagai fakultas dan jurusan pendidikan selama zaman pendudukan fasis Jerman di Nederland Jelas pada saat itu di kalangan mahasiswa dan aktivis politik orang Indonesia di Nederland tidak ada yang mempunyai pemikiran militer sebagai respons terhadap perkembangan politik di tanah air yang dalam keadaan kritis setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Malah timbul pendapat sementara orang intelektual Indonesia yang anti dan tidak mau mengakui RI bahkan mengecap Soekarno-Hatta sebagai antek Jepang dan Republik sebagai bentukan fasis Jepang termasuk bendera merah putihnya Orang yang berpendapat seperti itu adalah Mr. Mas Selamet dan Raden Mas Noto Sutarso dari anggota Volksrat Mereka mendirikan organisasi anti-Republik Indonesia yang mereka namakan Liga Demokrasi di Jakarta Dengan sendirinya pemerintah Belanda membantu mereka untuk datang di Nederland Mr. Mas Selamet dan temannya diizinkan resmi tour keliling di Nederland mengadakan anti-propaganda terhadap Republik Indonesia secara meluas didukung oleh surat kabar-surat kabar reaksioner di Nederland Mereka tidak mendapat perlawanan fisik apapun dari para mahasiswa yang pro-RI dan secara terbuka dapat mengadakan propaganda anti-Republik Indonesia di tempat-tempat umum di ibu kota Nederland dan provinsi-provinsi di seluruh negeri Hal ini perlu kita perhatikan karena justru kaum intelektual yang ahli hukum itulah yang anti-keberadaan Republik Indonesia Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan kolonialis Belanda memang ditujukan untuk menghasilkan kaum intelektual yang sosial outlooknya berpihak pada Belanda terutama Fakultas Hukum dan Fakultas Indologi Di samping itu, hanya orang-orang yang dipilih Belanda saja yang mendapat kesempatan untuk sekolah di Nederland Terutama calon Akademi Militer Breda secara teliti dipilih oleh Belanda diambil terutama dari anak-anak Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta dan Kesultanan-Kesultanan Kecil di luar Jawa dan para bupati di Jawa Akibat dari masalah korps intelektual orang Indonesia yang telah dipilih dan diseleksi Belanda untuk sekolah di bidang hukum, politik, dan militer di Nederland masih terasa setelah Perang Kemerdekaan selesai, tidak bisa kita remehkan Bahwa masalah pembentukan intelektual orang Indonesia tetap dianggap sangat penting oleh kolonialis Belanda dan mulai dipikirkan secara dini lagi setelah Perang Dunia II selesai tercermin dari tindakan Van Mook dalam konferensi Malino yang terjadi dalam bulan Agustus tahun 1946 segara setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya terhadap Bangka Beliton, Rio Archipel, daerah Timur Besar dan Borneo, kepada Belanda di Makassar pada tanggal 15 Juli tahun 1946 Belanda selanjutnya mempergunakan kejadian itu untuk menyelenggarakan tidak lama kemudian konferensi Malino tersebut dalam konferensi itu yang dihadiri oleh wakil-wakil dari daerah antara lain Sultan Hamid dari Pontianak dan Sukowati dari Bali, dan perwakilan Republik Indonesia disetujui bersama untuk membentuk semacam badan kerjasama sementara yang dinamakan Federal State of Indonesia dalam periode peralihan yang tidak ditentukan lamanya Van Mook secara lehai mengumumkan pada kesempatan itu bahwa dibuka pendaftaran bagi mereka yang mau minta studi ber untuk bisa belajar di Netherlands pada tingkat universitas Beasiswa itu dinamakan Van Mookber Pada tanggal 6 Agustus tahun 1946 sudah mendaftar 200 orang dan jumlah itu bertambah 20 orang setiap hari Masalah ini sebetulnya merupakan gejala bahwa pimpinan pemerintah RI sudah kecolongan oleh pemikiran Van Mook yang bersifat futuristik yaitu sudah mulai membentuk kader kaum intelektual baru yang dapat dipakai dalam jangka panjang dalam rangka merebut kembali koloninya Halaman ini tercermin dalam periode clash 1 pada Juli tahun 1947 Sejumlah pelajar SMT Indonesia menyeberang ke pihak Belanda untuk bisa pergi belajar ke negeri Belanda dengan mendapatkan beasiswa Van Mookber Termasuk misalnya bekas Sodankopeta yaitu Prayudi yang lari meninggalkan pasukannya dari divisi 7 Malang Jawa Timur Prayudi si deserter itu adalah anaknya seorang bekas bupati yang pro-Belanda Ia kemudian dikembalikan ke Indonesia sebagai dokter ahli hukum dan dapat ditempatkan oleh Belanda sebagai profesor di Universitas Indonesia yang pada waktu itu masih dalam status peralihan Sebagai fenomena yang terulang terjadi pada 31 Oktober 1946 dengan didirikannya Militer Akademi Yogyakarta di Gedung Kristelik Mulo dengan Direktur Jenderal Mayor Raden Suwardi bekas Kenil Fenomena pemikiran militer yang pertama telah terjadi di Jakarta sebelumnya Pemikiran yang bersifat militer formalistis ini datangnya dari kelompok sosialis Syahrir Mengapa saya katakan demikian? Karena hal itu terjadi setelah terjadi pertempuran besar di Surabaya Jika pemikiran itu berdasarkan keadaan konkret Pemerintah lebih efektif menugaskan orang-orang yang dianggap sebagai ahli militer untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman praktis ke daerah-daerah pertempuran Surabaya-Semarang atau Ambarawa Di daerah-daerah itu telah terbentuk pasukan-pasukan bersenjata dalam bentuk-bentuk regu sampai batalion Pasukan-pasukan itu sudah bertempur dan mengalami furdog seperti yang dikatakan oleh Jenderal Uripsumuharjo pada bab sebelumnya Jadi, pembentukan Akademi Militer di garis belakang Jakarta, Yogyakarta Jawa Tengah, dan daerah Jombang Jawa Timur itu lebih merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan politis dari suatu golongan elit politisi tertentu untuk ingin mendahului secara tidak sehat kelompok-kelompok rival politiknya Hal yang sama sekali bukan merupakan tindakan untuk melawan agresi musuh RI pada waktu itu yaitu Inggris dan Belanda Jadi sudah ada pada waktu itu, suatu kelompok elit politik yang ingin secara licik mendapatkan hegemoni di bidang kemiliteran bukan dengan cara bertempur dengan musuh RI yaitu Inggris dan Belanda supaya dengan cara formalistis yaitu dengan opsir-opsir yang dihasilkan Akademi Militernya Itu secara formal dan legalistis menggantikan pemimpin-pemimpin pasukan yang terpilih secara alami dari bawah dalam pengalaman pertempuran Jadi saya simpulkan bahwa pemikiran militer mereka bukan untuk menghantam musuh rakyat Indonesia yaitu Inggris dan Belanda secara konkret dengan kekuatan militer yang secara alami dapat timbul dari bawah dalam proses sosial yang revolusioner Sebagai contoh dapat saya ajukan benarnya tesis ini dengan mempelajari masalah pasukan Darul Islam Kartosuwiryo dan Laskar Rakyat Tan Malaka Jika memang pemikiran kelompok elit politik tertentu di dalam pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk itu memang berorientasi pada pembentukan kekuatan militer rakyat yang terbentuk secara alami sesuai dengan keadaan yang revolusioner maka sebenarnya kedua kelompok kekuatan militer itu tidak perlu dimusuhi tetapi harus diajak kerjasama untuk menghantam kekuatan militer Inggris dan Belanda Tetapi yang kita lihat adalah bahwa dua kelompok pasukan bersenjata itu malahan dianggap sebagai musuh tentara Republik yang kemudian terbentuk berdasarkan dekret pemerintah Di dalam masalah ini saya melihat ada kemungkinan bahwa racun doktrin Kenil masih berpengaruh pada eselon atas pimpinan tentara RI teristimewa di Jawa Barat Apa yang bisa kita harapkan dari Akademi Militer yang dipimpin oleh seorang bekas Opsir Kenil? Sehubungan dengan hal itu saya teringat lagi pada pembicaraan dengan Pak Jenderal Uripsumoharjo seorang bekas Kenil yang berani mengakui dengan jujur kekurangan pengetahuannya yang fundamental sebagai seorang Opsir bekas Kenil setelah ia mendapat tugas sebagai Wakil Panglima Besar Tentara Republik Indonesia Tidak semua orang dapat keluar dari kungkungan dogmatisme yang disebabkan oleh pendidikan yang pernah didapatkannya dari kolonialis Belanda atau dengan pengalaman pribadi pada waktu mengenyam pendidikan dan hubungannya di dalam kehidupan gerakan politik di luar negeri Hal ini juga berlaku teristimewa untuk orang-orang tokoh elit politik Mereka juga bisa kehilangan kepribadiannya dan dapat jatuh ke dalam alam pikiran fiktif Mereka bisa secara tidak sadar merasa dirinya satu dengan seorang tokoh politik besar negara lain Tidak sadar lagi bahwa suatu ajaran dari seorang tokoh politik itu ada hubungannya dengan ruang dan waktu tidak bisa begitu saja dijipla Kelompok mahasiswa Perhimpunan Indonesia akhirnya diberi kesempatan untuk pulang ke tanah air oleh pemerintah Belanda dengan naik kapal laut Welterfreden pada awal bulan Desember tahun 1946 Pemberangkatan mereka merupakan akhir dari keberadaan kebanyakan orang Indonesia yang aktif dalam politik di Netherlands Pemberangkatan mereka membawa akibat pada kehidupan organisasi Perhimpunan Indonesia yang tidak sedikit Penerbitan Indonesia untuk sementara diberhentikan Tempat para mahasiswa yang pulang itu selanjutnya diisi oleh yang pada waktu itu dinamakan mahasiswa Malino yaitu sekelompok mahasiswa yang sebetulnya berjiwa oportunis untuk memakai istilah politis Tetapi bagi para pemuda pejuang bersenjata mereka dikatakan sebagai pengkhianat Akhirnya pada tanggal 25 Maret tahun 1946 ditanda tangani perundingan Linggajati secara resmi Dalam persetujuan itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menyatakan antara lain bekerjasama dalam bentuk negara federal berdasarkan soverein demokratis yang dinamakan negara Indonesia Serikat Tetapi jika ternyata penduduk dari bagian daerah-daerah tertentu tidak atau belum bersedia masuk ke dalam federasi itu masih akan bisa disusun kemungkinan untuk daerah-daerah itu untuk masih dapat dengan peraturan perhubungan tertentu Bevo Bisoner Federal Overlag yang bersifat khusus berhubungan dengan federasi dan kerajaan Belanda Pada awal Mei tahun 1946 sampai di Nederland delegasi dari Organisasi Persatuan Timur Besar PTB suatu organisasi dari rakyat Ambon, Timur, dan Menado PTB bertujuan untuk mempunyai status tersendiri dari daerah-daerah tersebut dalam hubungan dengan kerajaan Belanda Pada tanggal 8 Mei tahun 1946 anggota delegasi PTB, De Fretes, Kaihatu, dan ARWA menyampaikan sebuah permintaan kepada Ratu Wilhelmina yang isinya menurut berita surat kabar-surat kabar di Nederland memuat pernyataan bahwa rakyat mereka sangat mencintai dan merasa bersatu dengan Nederland dan rakyat mereka sangat tidak menyukai Republik Indonesia Mereka menyatakan tidak mau masuk Republik Indonesia dan juga tidak mau tergabung dengan Federasi Indonesia Tetapi mereka mau menjadi bagian yang sama derajatnya dari kerajaan Belanda di Eropa Sementara itu, pembicaraan antara Republik Indonesia dan Belanda tentang pelaksanaan praktis lingga jati tidak ada kemajuan sama sekali Pada tanggal 18 Juni tahun 1946, VNI, Vereenijing Nederland Indonesia, didukung oleh CPN dan Perhimpunan Indonesia mengorganisir sebuah demonstrasi besar di Rai di Amsterdam Pada demonstrasi tersebut di antara para pembicara tampil nyonya huru setiati Subandrio anggota Parlemen RI Menurut Profesor Semerhon, jumlah orang dalam demonstrasi itu sekitar 10.000 orang Setelah selama berbulan-berbulan berunding tentang pelaksanaan persetujuan yang dihasilkan dalam pertemuan lingga jati antara pemerintah Indonesia dan Belanda, tidak pernah tercapai permufakatan bersama Selalu dilanggar tiap bentuk persetujuan oleh kedua pihak Karena itu Letnan Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 20 Juli tahun 1947 membatalkan semua persetujuan itu Dengan demikian ia jelas menentang usul palar seorang politikus Indonesia supaya pembicaraan itu tetap mencari jalan yang dapat mempersatukan, bukan jalan yang dapat menuju perpecahan Pada tanggal 21 Juli tentara Belanda menyeberangi garis demarkasi menyerbu ke dalam wilayah Republik Indonesia Terjadilah clash 1 Partai Van der Arbeid menyetujui keputusan pemerintah Belanda Palar sebagai anggota Partai Pevda itu tidak menyetujui keputusan pimpinan partainya dan menyatakan berhenti menjadi anggota dan juga menyatakan mundur sebagai anggota tweet kamar Parlemen Belanda Keputusan dan tindakan militer pemerintah Belanda ini mengakibatkan gejolak dalam masyarakat negeri Belanda antara orang-orang yang pro dan kontra dengan tindakan militer pemerintah Belanda Bab ke-22 Rencana aksi polisionil Belanda 1 1 Analisis tentang clash 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947 Operasi militer yang agresif ini dinamakan oleh Komando Militer Pemerintah Belanda Operasi Produk yang menunjukkan bahwa tujuan operasi itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan seluruh hasil yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dari semua perkebunan kopi, teh, kina, tembakau, kelapa sawit, dan pabrik-pabrik gula yang ada di daerah yang akan dapat diduduki oleh tentara Belanda Konsep kampanye militer itu sudah mulai direncanakan jauh sebelum terjadinya perundingan lingga jati sehubungan dengan kebangkrutan keuangan khas negara pemerintah Belanda yang sangat mendesak Jadi, bukan karena semata-mata macetnya perundingan lingga jati seperti yang ingin dipopulerkan atau dipropagandakan oleh pihak pemerintah Belanda kepada dunia internasional Konsep militer tersebut merupakan tanggung jawab Letnan Jenderal S. Haspur Jenderal ini terkenal di kalangan tokoh militer atasan Belanda sebagai orang yang sangat meremehkan kapasitas tempur orang Jawa dan anggapannya bahwa tentara Indonesia hanya gerombolan yang lemah persenjataan dan semangat tempurnya Seperti pernah saya huraikan sebelumnya, pendapatnya itu telah ditentang oleh Jenderal Siling Komandan Tentara Belanda di Jawa Barat 2. Perdebatan strategi militer di kalangan Belanda pada bulan Mei dan Juni 1946 Ministerat Belanda memutuskan untuk tidak menunjuk Siling sebagai komandan tentara seperti diusulkan oleh Van Mook pada akhir November 1945 Dengan pertimbangan walaupun sangat berjasa di bidang militer di masa lampau, Siling dinyatakan terlalu tua yakni 55 tahun dan pernah ditahan tentara Jepang sehingga secara fisikis dan fisik tidak bisa menjadi komandan tentara Di samping itu, kemungkinan pihak Inggris akan kecewa jika Jenderal Siling dipilih menjadi komandan tentara Belanda Mengingat pentingnya kerjasama antara Belanda dengan Inggris, pemerintah Belanda memutuskan S. Haspur yang 12 tahun lebih muda dari Siling Ia pernah menjabat Kepala Nevis dan telah dikenal baik oleh Inggris, menjadi komandan tentara Belanda di Indonesia Hakikat putusan Ministerat Belanda itu sebetulnya karena Jenderal Siling menurut mereka berpandangan terlalu pesimis yang dirasakan tidak akan menguntungkan atau tidak sesuai lagi dengan nafsu mereka untuk merebut kembali koloninya dalam waktu singkat Mount Betten, komandan dari seluruh kekuatan Inggris yang bertugas di Indonesia dan Demsi Pejabat Tinggi Militer Inggris Menyatakan bahwa Inggris akan menarik seluruh kekuatannya dalam periode antara Maret dan Oktober tahun 1946 dari Indonesia Penarikan kekuatan militer Inggris dengan cepat itu ada hubungannya dengan situasi politik yang tegang di India, koloni Inggris Tindakan itu membuat panik pimpinan militer Belanda di Indonesia dan sangat tidak menyenangkan mereka Karena pada Februari tahun 1946, masih terdapat 17 batalion KL dari jumlah 27 yang telah direncanakan Belanda didatangkan dari Netherlands Baru pada pertengahan tahun 1946 akan dikirim materi kendaraan dan senjata bantuan yang bisa diharapkan tiba di Indonesia Pada tanggal 6 Februari tahun 1946, South Chef General Staff, Kolonel de Vries menyatakan kepada General Spur bahwa jika Inggris pada bulan Maret tahun 1946 akan menarik pasukannya, Belanda akan hanya mempunyai 17 batalion KL, 9 batalion Kenil, dan 2 batalion Marinir Karena itu Batavia Jakarta hanya bisa diberi 10 batalion, Semarang 4 batalion, Surabaya 6 batalion, dan Bogor 1 batalion untuk pertimbangan politik humaniter, dan Sumatera akan diberi 3 batalion KL yang tersisa Kolonel de Vries tidak menghuraikan ataupun menjelaskan apakah kekuatan tersebut cukup untuk mengadakan ofensif Spur setuju jika 3 batalion itu tidak diberikan kepada Medan, tetapi lebih baik ditempatkan di Palembang untuk pengamanan area ladang minyak bumi Jenderal Spur setelah mengganti Jenderal Van Oyen sebagai komandan tentara Belanda di Indonesia, menghubungkan rencana strategi militernya dengan kemungkinan perkembangan perundingan antara Belanda dan pihak RI, dan hubungan politik pemerintah Nederland dengan Inggris Ia membayangkan perkembangan di bidang politik itu akan mempunyai empat kemungkinan yaitu Pertama, jika perundingan RI Belanda terputus dan jika Inggris mulai menarik pasukannya dari wilayah Indonesia Kedua, jika perundingan gagal tetapi Inggris tidak atau belum menarik pasukannya dari Pulau Jawa Ketiga, jika perundingan berhasil tentu dengan pengertian menguntungkan pihak Belanda, dan Inggris mempercepat penarikan pasukannya Keempat, jika perundingan belum berhasil atau berjalan sangat alot dan pasukan Inggris masih ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Di samping itu, Spur berpendapat bahwa perlawanan RI di Pulau Jawa bisa dipatahkan jika Inggris masih mau mempertahankan bridgehead yang ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya Spur berpikir bahwa ia dapat mematahkan perlawanan RI dengan 27 batalion Belanda yang akan ada di tangannya Nasihat dari Jenderal Siling tersebut tidak didengarkannya, nasihat Jenderal yang berpengalaman itu dianggap angin lalu oleh Spur Jenderal Siling berpendapat bahwa mematahkan perlawanan militer yang dijalankan oleh rakyat Indonesia tidak hanya merupakan suatu masalah yang hanya ofensif saja seperti dengan cara yang dibayangkan oleh Spur, tetapi merupakan operasi yang rumit dan sangat panjang yang memerlukan banyak sekali pasukan Tidak seperti yang dikemukakan oleh Spur dengan hanya perlu menjalankan strategi mata tomba Spur juga berbeda dengan Siling yang menilai perlawanan rakyat Indonesia yang telah bangkit itu sebagai pengacauan dari sekelompok gerombolan bersenjata ekstremis dan antek Jepang bahkan RI dinilainya sebagai 100% bentukan fasis Jepang Jepang yang sedang sekarat menghadapi kekalahan dalam periode terakhir perang besar karena fasis Jerman sudah menyerah dan negaranya sendiri sudah dihancurkan oleh dua ledakan bom atom yang maha dahsyat itu Menurut hemat saya, konsep dari Spur itu yang sepintas selalu memberi kesan bahwa konsep strateginya nampaknya sangat bagus dan mempesona imposan tetapi jika dicermati lebih dalam hanya menjadi suatu pencerminan dari pikiran seorang kolonialis yang ketinggalan zaman Karena bagaimanapun juga, kenyataannya pada saat itu Belanda di Indonesia hanya mempunyai kekuatan militer sebesar yang telah dibeberkan oleh South Safe General Staff de Vries tersebut Lagi pula Spur masih sangat tergantung pada kekuatan tentara Inggris yang ditugaskan oleh sekutu di Indonesia Inggris sendiri masih menghadapi masalah berat yaitu dekolonisasi India yang sangat mendesak Saya setuju dengan apa yang telah dihuraikan oleh Groen dalam bukunya di bagian slot Beskowingin Tinjauan terakhir tentang strategi tentara Belanda dan pemikiran militer para komandannya khususnya Lieutenant General Spur dalam upaya merebut kembali koloni impiannya yaitu Netherlands Indy yang sudah menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Analisis yang diajukan oleh penulis Belanda itu saya dapat menyetujuinya berdasarkan pengalaman diri saya sendiri dalam peninjauan perang di Vietnam yang pernah saya lakukan Setelah saya menyelesaikan studi di War Collection War of di Moskow pada tahun 1965 sampai tahun 1969 atas perintah Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Pada saat saya akan berangkat ke Moskow untuk menunaikan tugas belajar di sekolah militer tertinggi di Moskow tadi dan berstatus Minister Konselor di Kedutaan Besar Indonesia di Moskow Tentu saja dapat dimengerti bahwa saya pada tahun 1945 sampai tahun 1950 selama Perang Kemerdekaan belum memahami masalah militer seperti yang saya agak ketahui sekarang ini Pada jenjang waktu itu saya hanya mempunyai pengalaman di bidang militer dalam pertempuran melawan tentara Jepang dan Inggris dalam revolusi Surabaya di bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 1945 kemudian mendapat pengalaman dalam Clash 1 dan Clash 2 Perang Kemerdekaan Kemudian dalam tahun 1959 sampai tahun 1965 pengalaman militer saya bertambah sebagai Panglima Kodam Kalimantan Timur dalam tugas konfrontasi terhadap Malaysia di mana saya untuk kedua kalinya harus menghadapi tentara Inggris setelah saya menyelesaikan tugas belajar di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat, Infantry Advance Course dan Airborne pengetahuan saya tentang masalah militer dengan sendirinya sangat terbatas pada tahun 1945 sampai tahun 1947 saya harus mengakui itu secara jujur tetapi untungnya saya dapat mulai berjuang betul-betul dari bawah mulai dari ikut dalam revolusi di kota Surabaya dalam pertempuran melawan tentara Jepang dan Inggris dengan memimpin hanya 14 pemuda pejuang bersenjata tanpa tanda pangkat dan surat perintah dalam kantong hanya dengan karaben, pistol, dan granat tangan saya menganggap penting untuk melakukan analisis tentang pemikiran militer lawan kita dalam perang kemerdekaan yang lampau yang mungkin masih akan ada pengaruhnya dalam hubungan politik kita dengan Netherlands selanjutnya suatu penengokan sejarah kebelakang yang sangat perlu dalam penulisan buku ini seperti kita ketahui bahwa Letnan Gubernur Jenderal Van Mook dan Letnan Jenderal Spur Komandan Tentara Belanda di Indonesia adalah orang-orang yang pernah sekolah menengah Belanda di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda Van Mook pernah sekolah HBS di Surabaya menurut istilah orang-orang Belanda di Jawa mereka termasuk Indisye Jongens tetapi bukan orang-orang Indo-Belanda yang mempunyai darah Belanda campuran dengan orang Indonesia Indisye Jongens dan Indo-Belanda yang termasuk intelektual di Indonesia mempunyai sosial outlook yang hampir sama terhadap masyarakat pada zaman kolonial dan terhadap orang Indonesia mungkin bedanya hanya dalam nuansa dalam penilaian terhadap orang Indonesia yaitu sikap yang meremehkan mereka mempunyai rasa superior terhadap orang pribumi di segala bidang khususnya opsir kenil dari golongan mereka perasaan itu lebih menonjol berdasarkan hal itu pendapat Spur tentang rendahnya semangat perang orang Jawa tidak mengherankan Van Mook melanjutkan sekolah di Nederland pada fakultas yang masih relatif baru dalam tahun 20-an yaitu fakultas Indologi dan Spur adalah kadet Akademi Militer Breda mungkin juga Hogerek Ritschuh intinya seorang berpendidikan militer yang akan dijadikan opsir dalam kenil sebagai alat terpenting kolonialis Belanda di Indonesia saya tekankan di Indonesia karena Belanda masih mempunyai jajahan di Suriname dan Kurasau fakultas tempat Van Mook belajar merupakan sekolah khusus untuk orang Belanda dan orang Indonesia yang terpilih termasuk Sultan Hamangkubu Wono ke-9 yang direncanakan oleh pemerintah Nederland ditempatkan sebagai pejabat tinggi mulai menjadi kontroler pemerintah sipil di koloninya Belanda yaitu Netherlands Indie jadi, tidak kebetulan bahwa Van Mook dipilih menjadi Lenfuget di Indonesia setelah Perang Dunia II selesai secara historis kolonial di Jawa, dengan jabatan itu Van Mook membawahi seluruh organisasi kekuatan militer Belanda di Indonesia termasuk dengan sendirinya komandan-komandannya Van Mook juga sudah sejak belajar di Netherlands setuju dengan konsep kenegaraan Groot Netherlands Ia pada waktu itu juga sudah aktif dalam organisasi mahasiswa Belanda untuk mempropagandakan secara praktis ide Netherlands agung itu dengan mencoba menarik organisasi mahasiswa Indonesia untuk bersama bergerak dalam bidang itu Setelah Perang Dunia II usai, terjadi proses dekolonisasi di negara-negara bekas koloni antara lain India, Indonesia, Vietnam dan lain-lainnya Proses dekolonisasi bisa dalam bentuk perang atau pertikaian bersenjata Mulai timbul cabang ilmu pengetahuan sosiologi yaitu sosiologi militer Para ahli sosiologi militer ini membagi pengertian perang dalam perang umum, perang terbatas, dan perang revolusioner Pengertian kita menamakan perang melawan Belanda pada tahun 1945 sampai tahun 1950 sebagai perang kemerdekaan Indonesia Para ahli sosiologi militer dapat menamakannya sebagai perang revolusioner suatu perang yang mempunyai objektif revolusioner yang terjadi dalam suatu negara Masalah perang kemerdekaan kita adalah perang antara suatu negara yang sudah mantap yaitu Netherlands dan Republik Indonesia suatu negara protosted, istilah para ahli sosiologi perang Republik Indonesia jelas menjalankan perang revolusioner untuk meraih kesempatan setelah Jepang menyerah dalam Perang Pasifik pada Perang Dunia II Pejuang pemuda Indonesia kemudian merebut senjata dari tentara fasis Jepang setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 Sebenarnya kejadian spektakuler itu merupakan pendadakan yang maha besar bagi kaum elit politik di Netherlands yang merupakan suatu shock psikologis bagi mereka dalam situasi mana mereka masih dalam keadaan sedang mulai berbenah untuk keluar dari akibat pendudukan fasis Jerman di segala bidang kehidupan masyarakat dan keadaan psikologis rakyatnya Lebih-lebih teristimewa bagi kaum elit politik dan militer yang telah ikut dalam pemerintah Netherlands dalam pengasingan yang telah mengungsi ke negara Inggris pada waktu tentara fasis Jerman memasuki Netherlands Dapat dibayangkan bahwa mereka berada dalam keadaan psikologis yang sangat kacau Dalam keadaan seperti itu mudah terjadi cekcok di antara elit politik itu mengenai segala masalah khususnya masalah yang berhubungan dengan pergolakan besar di Indonesia Dalam hal ini, akan tetap adanya dua kubu politik yang saling bertentangan yaitu kubu dari orang-orang yang tetap berjiwa kolot kolonialis dan kubu dari orang-orang yang agak dapat mengikuti perkembangan zaman yaitu orang-orang yang mulai bisa mengakui adanya hak untuk merdeka dari setiap bangsa dan mau mengerti bahwa sesudah perang semua kekuasaan kolonial di dunia harus menghadapi suatu krisis dan harus mengakui secara objektif timbulnya proses dekolonisasi yang harus dilaksanakan dengan melepas bekas koloni mereka masing-masing Untuk dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang keadaan di Indonesia Minister Presiden 1, SMBL dan Minister Oversis Gebitsdelen J.A. Jongman Pevda pada awal Mei tahun 1947 datang di Jakarta Spur sebagai komandan tentara Belanda di Indonesia menyampaikan memorandum dengan menyatakan pendapat dan pertimbangannya yaitu jika dalam perundingan dengan RI tidak ada kemajuan atau macet tindakan yang terbaik adalah menjalankan pendudukan militer terbatas untuk menekan RI supaya mau melanjutkan perundingan Aksi militer itu menurutnya cukup dengan menduduki Jawa Barat mengingat situasi politik dan faktor ekonomi yang ada di wilayah itu Situasi politik di Jawa Barat menguntungkan pihak Belanda mengingat telah berdiri gerakan Pasundan yang terdiri atas elemen-elemen golongan bangsawan Sunda dan bekas birokrat pemerintah Belanda yang jiwa dan sikapnya pro-Belanda dan anti-Republik Soekarno-Hatta Dari orang-orang gerakan Pasundan itu dapat diharapkan bantuan yang diperlukan dalam aksi militer itu Diskusi antara para Menteri, Van Mook, Sir Merhon dari PEFDA, Van Paul dari KVP, para tokoh militer, dan lain-lainnya tentang Memorandum Spur terjadi pada tanggal 15 Mei Orang-orang politik tidak a priori menolak tindakan militer menurut pembicaraan Spur kepada Van Mook jika aksi militer tersebut tidak bertujuan menghancurkan Republik Indonesia tetapi hanya untuk memaksa RI agar mau melaksanakan hasil perundingan lingga jati Aksi militer itu hanya untuk menguasai bagian wilayah ekonomis Jawa dan Sumatera Para tokoh politik Belanda menyimpulkan bahwa lebih mudah menduduki daerah tertentu di Jawa Barat dan Jawa Timur dan beberapa bagian Sumatera Selatan daripada bertujuan sekaligus menduduki Yogyakarta sebagai sarang dari pemimpin-pemimpin Republik Indonesia Spur nampaknya masih cenderung mengembangkan operasi produk Jawa Barat bisa diduduki sampai garis Tegal Cilacap Di Jawa Timur daerah perkebunan sekitar Malang dapat direbut Spur secara optimis mengatakan bahwa mungkin untuk kemudian dengan mudah menertibkan daerah-daerah itu Itu asal saja dijalankan tindakan keras terhadap gerombolan-gerombolan bersenjata di daerah-daerah itu sampai mereka menyerah dan mau diatur atau dihancurkan Ia percaya bahwa dengan bertindak keras dan mengadakan patroli pasukan secara banyak dan terus-menerus penduduk akan bersedia membantu tentara Belanda Spur mengajukan sebagai contoh peristiwa di Sulawesi Selatan ia itu tindakan teror Kapten Westerling Ia dengan demikian secara ceroboh menarik analogi karena situasi dan kondisi di Sulawesi Selatan sama sekali berbeda dengan di Jawa pada saat itu Hal itu akan terbukti kemudian Jongman dengan hati-hati mengatakan bahwa partainya PEFDA tidak akan setuju jika Kabinet memutuskan menjalankan perang kolonial yang tujuannya menghapus Republik Indonesia Perdebatan dalam diskusi antara kelompok para tokoh politik dan militer terus berlangsung Hal itu sebenarnya mudah dimengerti karena keadaan yang mereka hadapi memang sangat rumit dan kemungkinan bahwa dunia internasional akan ikut bicara dan bereaksi jika mereka salah bertindak dalam rangka proses dekolonisasi yang merupakan tren dalam perkembangan politik dunia sesudah perang Jongman sehubungan dengan asumsi itu, setuju dengan usul spur untuk menduduki Jawa Barat Dengan tindakan itu, Republik akan merasa cukup diperingatkan dan Netherlands akan mendapat keuntungan ekonomis mengingat banyak perkebunan di daerah Jawa Barat Pada tanggal 23 Mei Fanmu, BL, Jongman, Sir Merhon dan Fanpol berkumpul Hasil pertemuan mereka adalah keputusan untuk mengusulkan kepada pemerintah supaya disetujui mengadakan aksi militer terbatas yaitu menduduki Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagian besar Sumatera Selatan dan daerah perkebunan di daerah Sumatera Timur Menurut BL, penyerbuan ke Yogyakarta tidak dimasukkan dalam rencana operasi itu karena penghapusan terhadap Republik bukan tujuan dari operasi itu Para Menteri PEFDA tetap berpendirian bahwa operasi militer dapat disetujui asal tidak merupakan perang kolonial Dalam rapat Kabinet Raat tanggal 2 Juni Wakil Gris berpendapat bahwa dalam tindakan militer Pusat RI Yogyakarta tidak boleh dijamah Tetapi selanjutnya masih tetap ada perbedaan pendapat di antara Jongman dan BL sehingga Minister Raat memutuskan untuk mencoret dengan tegas operasi Amsterdam yaitu menduduki Yogyakarta tempat sumber perlawanan Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan operasi menduduki seluruh Jawa Untuk sementara saya akan berhenti pada tahap ini dalam menganalisis keadaan musuh Bab ke-23 Menjelang aksi polisionil Belanda pertama 1. Analisis tentang suasana dan situasi dalam kubu kita sendiri Saya kira untuk sementara cukup sekian saja memberikan gambaran tentang suasana frustrasi di kalangan pemerintah sipil dan militer pihak Belanda dalam menghadapi Republik Indonesia pada saat itu Saya mengajukan itu semua supaya para pembaca generasi yang akan datang mempunyai gambaran yang objektif mengenai keadaan di kalangan musuh kita Tentu saja apa yang telah saya huraikan sebelumnya pada waktu itu Saya sebagai pejuang tidak mengetahuinya dan saya kira kalangan atas pimpinan Republik juga tidak mengetahuinya Dua orang mahasiswa kedokteran yaitu MT Haryono dan Wibowo sebagai perwira penghubung atau liaison officer berpangkat mayor yang diangkat oleh Sultan Syahrir rupanya tidak mampu mendapat informasi penting tentang situasi dan perkembangan di kalangan pemerintah sipil dan khususnya kalangan komando militer tentara Belanda Mereka berdua tentunya belum sadar bahwa seorang liaison officer sebetulnya merupakan unsur intelijen yang mempunyai kedudukan legal Kemungkinan besar orang yang memberi tugas mereka juga tidak tahu tentang status ganda seorang liaison officer dan mungkin hanya meletakkan titik berat tugas mereka berdua pada bidang hubungan secara formal dengan kalangan militer dan diplomatik pihak Belanda Karena itu yang dipilih adalah orang-orang yang lancar berbahasa Belanda seperti mereka berdua Kemungkinan besar yang menjadi pertimbangan dan titik berat dalam pemilihan itu juga masalah asal-usul kedua teman itu MT Haryono adalah anaknya asisten wedana zaman Belanda bertitel Mas Tumenggung dan Wibowo anaknya bekas pegawai tinggi pemerintah kolonial Belanda Kedua teman itu pernah sekolah HBS Dengan demikian pihak Belanda tidak mempunyai alasan untuk menolak dan mencurigai mereka berdua Saya mengenal baik secara pribadi mereka berdua Di kalangan mahasiswa kedokteran mereka berdua sudah cenderung bersimpati pada kelompok sosialis Syahrir Kami mahasiswa penghuni asrama kedokteran Jalan Perapatan Nomor 10 Jakarta mengetahuinya Kemudian sesudah merdeka, Wibowo menjadi menantu mister besar seorang PSI Syahrir yang terkenal dan menjadi anggota resmi partai PSI Syahrir Kemudian pada tahun 1955 menjadi aktivis dalam kampanye pemilu pertama pada tahun 1955 untuk PSI Merupakan suatu fakta yang ironis bahwa di kalangan sipil dan militer di pihak Republik Indonesia juga ada keadaan yang rumit mirip yang saya ajukan sebelumnya tentang apa yang terjadi di kalangan musuh pada waktu itu Jika di kalangan Belanda masalahnya adalah sekitar Jenderal Siling dan Jenderal Spur yang keduanya adalah Opsir Kenil berpendidikan militer akademi di Breda Yang memegang komando teratas tentara Belanda di Indonesia adalah Letnan Gubernur Jenderal Van Mook yang berpendidikan di Netherlands Maka di pihak Republik Indonesia masalahnya hampir seperti itu terjadi yaitu adanya kontradiksi antara bekas Opsir-Opsir Kenil yang telah menyerah tanpa syarat kepada tentara fasis Jepang pada tahun 1942 dan yang kemudian dapat masuk menjadi eselon atas markas besar tentara Republik Indonesia MBT di Yogyakarta dan orang-orang bekas peta dan bekas pemuda pejuang bersenjata Di samping itu di kalangan orang sipil bekas pejabat pemerintah Belanda yang mendapat posisi di dalam aparatur pemerintah RI dan pejabat baru juga terjadi kontradiksi yang bersifat rumit Semua itu dapat terjadi dalam suasana yang revolusioner Perlu kita tinjau secara mendalam situasi yang ada di kalangan atas pemerintah RI di bidang sipil dan militer dengan latar belakang masalah politik Kita mulai meninjau kelompok bekas Opsir Kenil yang mendapat posisi eselon atas di markas besar tentara Republik Indonesia Bagaimana caranya mereka mendapat tempat tugas itu dan keadaan jati dirinya sebenarnya dari bekas Opsir-Opsir Kenil itu setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara fasis Jepang yang menyerbu daerah Hindia Belanda Angkatan Laut hancur lebur dalam pertempuran di Laut Jawa bersama-sama kapal-kapal perang sekutu Angkatan udaranya tidak sempat terbang Semua pesawat tempurnya hampir seluruhnya dihancurkan di daratan oleh Jepang Angkatan daratnya masih boleh dikatakan dalam keadaan utuh pada waktu meletakkan senjatanya Seluruh personelnya ditawan dan dikumpulkan untuk digiring masuk ke dalam kem-kem interniran oleh Jepang tanpa mengadakan perlawanan Mengapa Kenil tidak mengadakan perang gerilya jika tidak bisa mengadakan perlawanan secara frontal? Secara sederhana pertanyaan itu dapat dijawab dengan karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Belanda memutuskan untuk menyerah tanpa syarat Tetapi sebenarnya jawabannya tidak semudah itu Jawaban sebenarnya berdasarkan pertimbangan yang bersifat psikologis, sosiologis, historis yang mendalam Kita perlu mengadakan retrospeksi yang jujur dan objektif mengenai masalah ini Ternyata Gubernur Belanda yang sempat diinternir oleh Jepang sesudah perang selesai baru mau mengakui bahwa ia mengambil keputusan menyerah tanpa syarat kepada Jepang karena ia yakin bahwa Kenil tidak dapat mengadakan perang gerilya melawan Jepang karena penduduk pedesaan petani di Jawa pasti tidak mau membantu Kenil yang sama sekali tidak bisa mereka hargai lagi Bahkan sudah mencemoahkannya Gubernur juga betul mengetahui bahwa Kenil sendiri tidak dididik untuk bisa mengadakan perang gerilya tetapi hanya dididik menjadi tentara polisionil yang justru bertugas menghukum kaum tani yang dianggap menentang pemerintah kolonial Mengapa Kenil dibentuk di tanah air kita? Siapa sebetulnya yang mau sekolah akademi militer untuk menjadi opsir Kenil pada zaman Belanda? Belanda mulai memikirkan secara serius untuk menyusun tentaranya di Indonesia pada waktu Perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1913 Hal itu tidak semata-mata karena adanya perang itu sendiri Masalah di bidang perkembangan ekonomi dan politik ikut mendorong pemerintah Belanda ke arah reformasi tentaranya Setelah Belgia dapat memisahkan diri dari negeri Belanda dan menjadi negara tersendiri Belanda ingin mengejar keterbelakangan pembangunan industri-nya dibandingkan dengan Belgia Sebelum terjadi pemisahan antara dua negara itu, Belgia yang memasok senjata untuk Netherlands Senjata infanteri Belanda adalah buatan Belgia di kota Lige Kaum kapitalis Belanda baru yang muncul setelah suksesnya kultur Stelsel ingin menginvestasikan modal mereka dalam bidang industri Yang dipilih adalah investasi dalam industri perang Pada waktu itu Perang Aceh sedang berkecamuk Tentang aspek-aspek Perang Aceh telah saya huraikan pada bab sebelumnya Setelah diputuskan untuk mengubah strategi dan taktik dalam menjalankan Perang Aceh Tentara yang disusun sesuai dengan tugas baru itu Memerlukan senjata infanteri tipe baru dan peralatan baru yang disesuaikan dengan tujuan militer politik Belanda Secepat mungkin mulai diproduksi senjata dan material baru yang diperlukan Hal itu sangat menguntungkan kaum kapitalis Belanda Yang sudah kaya karena korupsi dalam pelaksanaan kultur Stelsel pada waktu lampau menjadi lebih kaya dan di samping itu timbul orang kaya baru Belanda mempunyai pengalaman dalam menjalankan kultur Stelsel Antara lain bahwa peraturan baru yang telah mereka paksa dalam mengangkat para bupati tipe baru di daerah pertanian di Jawa pada tahun 1819 Ternyata sangat menguntungkan dan menjamin keamanan politis dan pemasukan finansial untuk pemerintah Belanda Tetapi itu ternyata belum memuaskan nafsu serakah kaum kolonialis Belanda Selanjutnya tetap menjamin adanya keamanan, perlu dibentuk tentara tipe baru dengan sifat khusus mirip seperti yang menghadapi kaum pemberontak di Aceh Pokoknya bukan tentara yang ortodoks seperti di negara-negara Eropa pada umumnya dan di Netherlands khususnya Tentara yang dibentuk itu merupakan pengembangan dan penyempurnaan tentara yang terdiri atas pasukan Marehause untuk mengejar dan menghancurkan kelompok gerilya Aceh Hanya formulisasi tugasnya diperhalus menjadi tugas yang dibaptiskan sebagai tugas polisionil Jika di Aceh kesatuan-kesatuan kecil itu di masa lampau harus menghadapi kesatuan kecil gerilyawan Aceh, di Jawa pasukan-pasukan itu sekarang harus menghadapi kaum tani dan politisi pribumi dan kesultanan-kesultanan atau raja-raja kecil yang membandel Doktrin Klauswitz ketepatannya dibuktikan dalam sinkronisasi dan penyatuan politik kolonial Belanda dengan strategi dan taktik militernya dan dengan konsep pembangunan tentaranya yaitu kenil dengan tujuan mengamankan secara menyeluruh politiknya di bidang ekonomi dan sosial Yang diutamakan dalam pembangunan kenil adalah komposisi personilnya, teristimewa korps opsirnya Garis strategi politik kolonialis Belanda Ferdil Enhir pecah dan kuasai tercermin jelas dalam masalah ini 2. Hati nurani mereka yang ingin menjadi opsir kenil pada zaman Belanda Saya tekankan di sini terutama pada masalah orang-orang yang ingin menjadi opsir kenil dan dengan sendirinya hanya menyangkut para intelektual yang berpendidikan sekolah menengah zaman Belanda Lulusan sekolah AMS atau lulusan HBS Seorang yang telah lulus sekolah menengah tersebut pada zaman Belanda telah mengikuti mata pelajaran sejarah yang dibagi dalam sejarah Netherlands Sejarah umum yang meliputi sejarah negara-negara lainnya di dunia, dan sejarah Netherlands Indi Indonesia Dalam mata pelajaran sejarah yang terakhir di dalam buku Pembimbing Sejarahnya dibahas tentang secara khusus perang Diponegoro dan Perang Aceh Tentunya dilihat atau diadakan pendekatan dari sudut pandang kolonialis Belanda Perang Bali dan Lombok di mana Colin sebelumnya menjadi menteri koloni Belanda Pernah menjalankan peran kejamnya dalam pembunuhan sejumlah besar perempuan dan anak-anak dipuji sebagai opersi militer yang gemilang Operasi besar dan kecil atau kampanye militer sejumlah 67 kali pada kurun waktu tahun 1800 sampai tahun 1926 Yang dijalankan oleh Kenil dan juga dengan bangga diperkenalkan oleh Belanda dalam penulisan sejarah Hindia Belanda Yang dapat dibaca oleh tiap intelektual bangsa Indonesia pada zaman Belanda Dengan mengemukakan ini semua, saya sebetulnya hanya ingin menjelaskan bahwa kaum intelektual yang masuk KMA dengan bercita-cita menjadi opsir Kenil memang secara sadar mengambil keputusan itu Bagaimana kita harus menilai orang-orang seperti mereka? Khususnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Saya menarik kesimpulan bahwa semua opsir Kenil setelah terjadinya penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia dan pemerintah kolonialis Belanda menyerah tanpa perlawanan secara militer yang berarti, mengalami mental shock yang hebat Para opsir Kenil pribumi tidak dimasukkan interniran tentu saja berdasarkan pertimbangan politis Jepang jangka panjang Mereka setelah dibebaskan oleh Jepang mengambil sikap yang sangat low profile dan kebanyakan kemudian tinggal diam di rumah keluarga masing-masing Di sini saya belum membicarakan para prajurit pangkat rendahan bekas Kenil dalam masalah ini Kita akan tinjau masalah ini kemudian Dengan memakai cara analisis psikologis sekaligus psikososiologis, kita menilai mereka sebelum masuk Kenil sebagai intelektual pribumi yang sebenarnya dangkal pandangan hidupnya Kebanyakan mereka sebagai intelektual keturunan bangsawan mengidentifikasikan atau menempatkan dirinya sejajar dan satu dengan penjajah Belanda dan sesudah menjadi opsir Kenil Mereka menunjukkan sikap terhadap rakyat biasa tanpa sadar meniru sikap opsir Kenil Belanda pada umumnya Sikap itu diperkuat oleh status istimewa dalam masyarakat yang sebetulnya jika ditinjau secara filosofis merupakan pencerminan dari neofeodalisme Neofeodalisme di Indonesia mulai timbul setelah feodalisme asli di Jawa dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1819 Supaya kaum bangsawan tetap merasa hidup dalam dunia fiktifnya, Belanda telah memberikan pangkat-pangkat militer sebagai tanda penghargaan analog dengan gelar kebangsawanan kepada anggota kerabat kesultanan-kesultanan yang sudah dipreteli kekuasaannya dan hanya merupakan kebangsawanan simbolis Jika kita memakai ukuran revolusioner dalam penilaian terhadap kaum intelektual yang mau masuk pendidikan Kenil dan mau menjadi opsir pada zaman Belanda Kita harus menempatkan mereka sebagai kelompok reaksioner yang berada di luar kubu dari kaum pejuang kemerdekaan bersenjata pada waktu setelah proklamasi kemerdekaan Mereka sendiri sesudah proklamasi kemerdekaan, kemungkinan besar mulai lebih sadar tentang keadaan frustasi dan sense of inferiority dirinya Memang dampak dari menyerahnya pemerintah kolonial Belanda bersama Kenilnya terhadap fasis Jepang pada tahun 1942 sangat dahsyat terhadap moral mereka Konon kabarnya, ada di antara mereka yang sampai menunjukkan gejala penyimpangan jiwa pada waktu tentara Jepang akan mendarat Setelah hidup dalam ketegangan dan mengambil sikap low profile selama 3,5 tahun pendudukan fasis Jepang Walaupun mengalami kegoncangan jiwa, mereka masih tetap menempatkan diri di jajaran majikannya yaitu Belanda Karena itu, mereka pasti merasa terhibur tatkala mendengar tentang menyerahnya fasis Jerman tanpa syarat pada sekutu dan tidak lama kemudian, Jepang menyusul menyerah tanpa syarat Timbul harapan mereka bahwa Belanda akan segera kembali mengambil alih kekuasaan koloninya dari Jepang Hidup kembali harapan dalam benak mereka bahwa dengan demikian akan segera terjadi pemulihan atau restorasi kedudukan superior mereka dalam masyarakat Indonesia seperti dahulu pada zaman Belanda Shok mental hebat kedua mereka alami setelah terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Mereka menjadi lebih panik, mereka harus bersikap bagaimana Selama dalam keadaan pengangguran dan bersikap low profile, dengan sendirinya mereka tidak senang atau anti Jepang yang sedang menjajah Indonesia Di samping mereka mencemohkan Republik RI, menilainya sebagai bentukan Jepang bersamaan dengan figur Soekarno-Hatta yang mereka cap sebagai boneka Jepang Tetapi anti Jepang mereka dikarenakan masih pro Belanda Mereka tambah lebih bingung lagi setelah pada suatu saat mengetahui bahwa bekas Opsir Kenil Urip Sumuharjo mau dijadikan Wakil Panglima Besar TB Simatupang dan Ah Nasution bersedia masuk dalam organisasi MBT dan mendapat pangkat militer tentara keamanan rakyat yang telah didekritkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1946 Mungkin mereka mulai merasa semacam ketinggalan kereta api dan dalam hati mulai timbul juga semacam oportunisme mempertimbangkan untuk melamar pekerjaan di bidang militer Kebetulan saya dapat bertemu dan bicara dengan Jenderal Urip Sumuharjo dan Ah Nasution seperti telah saya uraikan sebelumnya dalam salah satu bagian buku ini Secara kebetulan juga saya mengetahui bahwa Ah Nasution setelah dibebaskan Jepang dapat mondok yaitu indekos di rumah keluarga Gondokusumo berasal dari Surabaya Jawa Timur, di Bandung Gondokusumo pernah bekerja sebagai Sekretaris Dr. Sutomo yang menjadi Ketua Parindra Partai Indonesia Raya Suatu partai dari golongan nasionalis lunak yang masih mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda Dan karena itu masih diperbolehkan hidup oleh pemerintah Belanda Berbeda dengan Partindo yang bersikap non-cooperation Tentang sikap politik Parindra dalam zaman Belanda telah saya uraikan sebelumnya Gondokusumo pernah sekolah akuntan di Netherlands dan kemudian bekerja di perusahaan asuransi Belanda Blom van der A di Surabaya, istrinya warga negara Belanda Mungkin Nasution selama tinggal di lingkungan keluarga Gondokusumo sempat diberi pengertian tentang nasionalisme Kep Parindra Kebetulan saya tahu juga bahwa Nasution diterima sebagai calon menantu bapak kosnya itu dan kemudian menikah dengan putrinya Sampai di mana pengaruh indoktrinasi Gondokusumo tentang nasionalisme terhadap Nasution, saya persisnya tidak tahu Tetapi yang kita ketahui adalah bahwa ia nyatanya kemudian mau bergaul dengan suatu gerakan pemuda intelektual di kota Bandung Api Angkatan Pemuda Indonesia Mungkin karena kondisinya itu dan hubungan mertuanya dengan kalangan politisi yang nasionalis di kalangan atas, Nasution dapat masuk ke dalam MBT Simatupang bekas Opsir Kenil mempunyai hubungan dengan kalangan sosialis Syahrir karena istrinya adalah adik Mr. Ali Budiarjo Seorang sosialis yang kemudian diangkat pemerintah menjadi sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Melalui jalur itu, TB Simatupang dapat masuk ke dalam Kementerian Pertahanan dan mungkin juga melalui saluran organisasi gereja protestan yang mulai berkembang pada waktu itu di Indonesia Yang sangat menarik adalah terjadinya suatu kebetulan bahwa orang-orang bekas Opsir Kenil Belanda yang pada fase permulaan sejarah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia bekerja di kalangan pimpinan tentara Belanda yaitu Letnan Jenderal Siling dan Letnan Jenderal Spur di pihak Belanda dan Mayor Jenderal Uripsumuharjo dan Kolonel A.H.H.N.Sution di pihak Republik Indonesia semuanya adalah bekas Opsir Kenil Seperti yang pernah saya ajukan sebelumnya berdasarkan tulisan PMH Groen bahwa antara pendapat Jenderal Siling dan Letnan Jenderal Spur terdapat perbedaan yang fundamental tentang strategi menghadapi Republik Indonesia Anehnya, menurut impresi yang saya peroleh setelah mengadakan pembicaraan dengan Uripsumuharjo dan A.H.N.Sution serta mendengarkan opini yang berkaitan dengan kemiliteran, ternyata ada juga perbedaan dalam pendekatannya Urips lebih objektif dan jujur menempatkan dirinya dalam menghadapi masalah besar Perang Kemerdekaan sedangkan A.H.N.Sution kelihatannya masih terikat pada doktrin Kenil Barangkali A.H.N.Sution terbawa oleh situasi di Jawa Barat, khususnya di Bandung yaitu terjadinya rivalitas di antara kelompok-kelompok pemuda pejuang khususnya di kalangan bekas mahasiswa yang pada saat itu terpecah belah disebabkan oleh pengaruh aktivitas golongan politisi di kalangan atas Dari kelompok-kelompok mahasiswa ada yang menggabungkan diri pada kelompok Tan Malaka yang berhubungan dengan kegiatan laskar rakyat dalam melawan Belanda dan Inggris dengan senjata dan ada yang tergabung pada kelompok sosialis Syahrir yang bergerak lebih banyak di bidang politik karena Syahrir sudah mempunyai kedudukan politik yang tinggi yang membawa ia pada fungsi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama Ada lagi kelompok independen yang tidak mau masuk orbit kaum elit politik yang mereka ketahui kebanyakan pernah belajar di Netherlands Di bidang militer, di kalangan Republik Indonesia khususnya di Jawa Barat ada tiga kelompok pemuda berjuang yaitu kelompok bersenjata yang merasa bahwa kelompok mereka itulah yang berstatus paling resmi setelah didekritkan pada tanggal 5 Oktober 1945 oleh pemerintah RI tentang terbentuknya Tentara Republik Indonesia Kelompok di mana tergabung beberapa mahasiswa kedokteran yang didekati oleh kelompok politik sosialis Syahrir antara lain Taswin, Surotokunto, Eri Sudewo, Murdianto, Salamun, MT Haryono, Wibowo yang semua saya kenal Kelompok inilah yang kemudian dalam perkembangannya menjadi perwira tentara Divisi Siliwangi Di luar itu ada kelompok bersenjata laskar rakyat di mana tergabung beberapa mahasiswa kedokteran di antaranya Bahar Rezak dan lain-lainnya yang saya secara pribadi kenal baik yang mempunyai hubungan dengan kelompok Tan Malacca Di samping mereka, ada kelompok bersenjata Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwirjo yang sebetulnya adalah seorang old crack intelektual Ia pernah belajar di Stovia, School of Toplading for Indice Artsen yaitu sekolah dokter yang pertama didirikan oleh Belanda di Jakarta Ia sebetulnya juga aktif dalam proses gerakan kemerdekaan Republik Indonesia sejak zaman Belanda, ia pun dikenal oleh Soekarno dan lain-lain elit politik pada waktu itu Sebetulnya kelompok-kelompok di luar kelompok yang merasa paling resmi tadi yang kemudian menjadi tentara Siliwangi semua mempunyai semangat tinggi melawan Inggris dengan senjata dan Belanda Tetapi karena pengaruh dari kaum elit politik generasi yang lebih tua sebelumnya yang kebanyakan pernah sekolah di Netherlands dalam kenyataannya sudah terpecah belah mulai dari zaman kemahasiswaannya dahulu di Netherlands Karena kemungkinan besar politik Ferdil & Hir kolonialis Belanda telah menyebabkan mereka setelah datang di Indonesia tetap tidak dapat bersatu Hal itu terbukti dalam sejarah Indonesia bahkan mereka menjadi predator yang saling memakan dan menghancurkan Sangat disayangkan bahwa kelompok yang merasa paling resmi yang kemudian menjadi tentara Siliwangi itu menganggap kelompok Laskar Rakyat dan Darul Islam sebagai gerombolan di luar hukum dan harus ditumpas Sebenarnya pada permulaan tiga kelompok bersenjata itu seharusnya bisa bersatu sebagai brothers in arms dalam melawan Inggris dan Belanda dalam suasana kemerdekaan bangsa Tetapi itu rupanya hal ini tidak dimungkinkan karena pengaruh negatif elit politik yang berada dalam persaingan yang destruktif dan mungkin juga dari pimpinan pasukan yang kemudian dipegang oleh bekas opsir-opsir kenil yang mau bergabung atau sengaja ditempatkan oleh tokoh politik yang ingin mempunyai orang-orangnya dalam lembaga militer dan juga kesatuan militer yang masih dalam proses pembentukannya Diketahui bahwa misalnya Mr. Ali Sastro Amijoyo pernah belajar di Netherlands telah menarik seorang lulusan KMA Breda bekas opsir kenil Didikarta Sasmita dan menganjurkan supaya melakukan pendekatan terhadap orang-orang bekas opsir kenil lainnya untuk bersama-sama menyatakan membatalkan sumpah setia kepada Ratu Wilhelmina dan masuk TKR Tokoh tua politik itu tidak menyadari bahwa tindakannya itu menabur benih perpecahan dalam perkembangan tubuh tentara yang masih muda itu dan mengganggu proses bangkitnya dalam tubuh nasionalisme yang telah terjadi didorong oleh keadaan revolusioner pada waktu itu Tindakan Mr. Ali Sastro Amijoyo adalah pencerminan dari adanya kesenjangan psikologis yang serius dan besar antara kaum elite tua politik zaman Belanda dan pemuda pejuang bersenjata dari kalangan rakyat bawah pada waktu itu Keadaan perpecahan antara ketiga kelompok elite politik itu rupanya sudah dimulai di Netherlands Bagaimana tentang kelompok mahasiswa di Jakarta yang ingin tetap independen tidak mau masuk ke dalam orbit elite politik pada waktu itu dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda dan Inggris Jumlah mereka tidak banyak tetapi mempunyai pandangan prinsip tentang perjuangan kemerdekaan yang secara fundamental lain daripada kelompok mahasiswa yang telah saya huraikan tadi Entah apa dasar pemikiran mereka mungkin secara naluri mereka kurang percaya kepada kaum elite politik yang pada waktu itu berkumpul di Jakarta Barangkali tidak menepati janji Mr. Kasman Singodi Mejo sebagai daidanco bahwa ia akan menyerahkan seluruh senjata yang ada di daidan kepada para mahasiswa kedokteran untuk berjuang dengan senjata atau mungkin juga mereka memandang bahwa hanya dengan mengadakan perlawanan bersenjata dalam perang kemerdekaan yang sukar dan panjang rakyat Indonesia dapat merdeka dan lepas dari cengkeraman kolonialis Belanda Mereka tahu bahwa semua politisi dari kelompok elite politik yang ada di Jakarta titik berat strategi politiknya diletakkan di bidang diplomasi dan pembentukan atau menghidupkan kembali partai-partai politik yang telah dibubarkan pada zaman Belanda oleh penguasa kolonialis Mereka tahu bahwa di dalam pertemuan-pertemuan yang mereka merasa perlu adakan dengan para tokoh politik pada waktu Jepang masih berkuasa tidak seorang pun yang menyinggung perjuangan bersenjata melawan penjajah termasuk Jepang walaupun mereka sudah kecewa pada slogan saudara tua Jepang dari mesin propaganda fasis Jepang Kelompok mereka juga kritis terhadap teman-teman mahasiswa yang mau masuk ke dalam orbit elit politik itu Suasana di Jawa Barat setelah munculnya gerakan pasundan Mereka anggap tidak cocok untuk dijadikan basis perjuangan bersenjata dalam jangka pendek maupun panjang Mereka bersikeras meninggalkan Jakarta dan Jawa Barat untuk pergi ke Jawa Tengah atau Jawa Timur dan di sana mulai berjuang dari bawah yakni tidak mengamplok lengket pada elit politik atau pemimpin dari zaman Belanda yang pada dasarnya dianggap masih akan menggunakan strategi lama mereka yang sudah usang dan akhirnya hanya memberi rakyat harapan palsu Kelompok mahasiswa independen ini juga sangat kecewa bahwa pemerintah baru RI masih juga tetap menggunakan orang-orang bekas intel Belanda PID dan bekas pangreh peraja bentukan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan RI Apakah kelompok seperti mereka ini mempunyai pandangan seperti rakyat pada umumnya yang tetap menderita selama penjajahan kolonialis Belanda dan kemudian fasis Jepang Kelompok seperti mereka itulah yang merupakan pencerminan dari terjadinya mutasi dalam psikologis rakyat yang dipacu oleh situasi revolusioner yang memuncak dan bangkitnya kesadaran nasional mereka Hal inilah yang dapat disadari oleh General Siling sebagai komandan militer Belanda yang berpengalaman di Indonesia Ia dengan tepat dapat menilai perubahan semangat tempur yang terjadi dari pertempuran besar di bulan Oktober-November sampai Desember tahun 1945 yang tercermin dalam pertempuran Surabaya General W. Siling kemudian dicopot dari kedudukannya dan diberi tugas di bidang diplomasi luar negeri oleh pemerintah Belanda yang masih berambisi merebut kembali koloninya yang menganggap General Siling terlalu pesimis sehingga dapat merugikan politik pemerintah Belanda Sebaliknya, General Spur mempunyai pendapat yang sama sekali berbeda dalam menilai semangat perang orang Jawa General ini yang pada permulaan kariernya menjadi kepala nevis Intel Belanda yang bertugas bersama dengan tentara Inggris di Indonesia bagian timur dan Borneo menilai semangat tempur orang Jawa sangat rendah Di samping itu, ia menilai Republik hanya sebagai bentukan Jepang yang didukung oleh segelintir kelompok kaum ekstrimis Menurut Spur, Yogyakarta sebagai pusat perlawanan pemberontak jika dapat diduduki dan para pemimpinnya ditangkap maka Republik Indonesia akan ambruk dan menyerah Spur bahkan kemudian memperkirakan bahwa jika Jawa Barat terlebih dulu dapat diduduki maka tentara Republik Indonesia akan segera menyerah General Spur agaknya termasuk Indisye Jongen orang Belanda yang lahir dan menjadi dewasa di Pulau Jawa yang sudah mempunyai perasangka negatif terhadap bangsa Jawa yang tidak bisa ia hilangkan Orang seperti Spur itu merupakan tipe karakter yang dapat merasa selalu lebih superior dari orang pribumi Indonesia tetapi anehnya mudah jatuh dalam dogmatisme dalam pemikirannya terbawa oleh masalah yang ia pernah pelajari pada waktu ikut mengungsi ke Inggris dengan pemerintah Belanda pada saat fasis Jerman masuk ke Netherlands misalnya tentang strategi Jerman dan Rusia dalam Perang Dunia Kedua keadaan psikologis Spur itu tercermin dalam konsep strategi ujung tombak yang tetap ia pertahankan yang sebetulnya adalah strategi militer Jerman dalam menjalankan Blitzkrieg Hitler dengan menggunakan banyak kesatuan yang sepenuhnya berkendaraan dengan personel kariers termasuk self-propelled guns dengan menggunakan bantuan kesatuan-kesatuan tank yang cukup besar dengan demikian dapat memperbesar efek pendadakan ofensifnya medan di mana strategi itu dijalankan juga sama sekali berbeda dengan di Jawa dan Sumatera kesatuan-kesatuan tentara Belanda di bawah komando General Spur di Indonesia tentu kualitas material dan personilnya tidak seperti tentara Jerman ataupun Rusia mungkin juga General Spur bicara demikian hanya untuk menggertak opsir kenil lainnya tetapi jika masalahnya bukan demikian konsep operasinya akan merupakan kesalahan yang fundamental dalam pemikiran strategi militernya suatu kelemahan dalam strategi clash 1 yang dinamakan operasi produk titik beratnya pada mendapatkan keuntungan finansial dengan merebut pabrik-pabrik gula gudang-gudang gula pasir, karet sheet, kina, dan mengamankan kebun tanaman tebu kebun kopi, karet, kelapa sawit, tembakau, teh, dan lain-lainnya operasi itu terpaksa mereka jalankan karena kas negara pemerintah Belanda dalam keadaan nyaris bangkrut pabrik-pabrik gula dan pengolahan lateks dengan mudah dibumi hanguskan oleh pasukan-pasukan TKR pegawai dan pekerjanya dengan mudah mengungsi meninggalkan tempat kerjanya operasi yang bersifat ganda itu memerlukan banyak sekali pasukan dan dengan sendirinya bisa macet karena dalam prakteknya Spur tidak memperoleh seluruh kekuatan yang ia perlukan pengangkutan pasukan yang harus didatangkan dari Netherlands dan lain-lain tempat tersebut masih tergantung pada Inggris dan lain-lain perusahaan angkutan kapal laut General Spur yang sedang membenahi diri dan baru kembali dari pengungsiannya di Inggris mestinya belum berada dalam keadaan normal di samping dibebani oleh membangun kembali negaranya yang rusak parah karena Perang Dunia Kedua ia harus memikirkan dan mengurusi masalah koloni-koloni pemerintah Belanda yaitu Indonesia, Suriname, dan Kurasau urusan paling berat bagi pemerintah Belanda pada waktu itu adalah masalah Indonesia selain itu juga harus melawan arus politik dunia yang cenderung setuju diadakannya dekolonisasi bahkan menganjurkan selekas mungkin dijalankan oleh negara-negara kolonialis sebelum Perang Dunia Kedua Inggris sendiri yang terpaksa harus menjalankan tugas internasional sekutu di wilayah Indonesia masih harus mulai mengadakan proses politik dekolonisasi terhadap India dan karena itu selekas mungkin menarik diri dari tugasnya di Indonesia Spur sama sekali tidak mau campur tangan dalam perang kolonial yang kelihatannya hendak dipaksakan oleh Belanda Saya kira tentang keadaan politik internasional dan tempat masalah pertikaian militer Indonesia dengan Belanda dalam rangka politik internasional itu para tokoh politik yang duduk di pemerintah Republik Indonesia cukup paham Yang ingin saya bicarakan atau tinjau kembali adalah pemikiran militer para pemimpin politik dan militer kita pada waktu itu